selamat datang di channel darah biru raja-raja sebuah channel yang membahas sejarah dan sisila raja-raja di dunia pada video kali ini kita akan membahas tentang penghinaan gubernur jenderal pan hin hop kepada pangeran mangkuk bumi awal dan akhir perang suksesi ketiga kunjungan gubernur jenderal pan hin hop di keraton surakarta ibu kota kerajaan mataram ditandai oleh suatu kejadian yang nampaknya tidak berarti tetapi ternyata mempunyai akibat-akibat yang serius pangeran mangkuk bumi karena jasanya diberi oleh kakaknya Sri Sunan Pakubwono ke-2 daerah sukawati sebagai penghargaan akan tetapi kemudian daerah sukawati itu diberikan oleh Sunan kepada pepatih dalam Pringgoloyo mengingat hal itu maka pangeran mangkuk bumi dituntut untuk menyerahkan kembali daerah sukawati baik oleh Pateh Pringgoloyo maupun oleh komandan garnisum kompeni pan hundok karena pangeran mangkuk bumi tidak mau menyerahkan daerah sukawati itu kepada Pateh Pringgoloyo maka pada waktu gubernur jenderal pan hin hop mengunjungi keraton surakarta Pateh Pringgoloyo mengatukan hal itu kepadanya gubernur jenderal pan hin hop tanpa menyelidiki lebih dahulu secara mendalam dan karena tidak atau kurang mempunyai pengetahuan tentang psikologi orang jawa memanggil pangeran mangkuk bumi dan menegurnya di depan umum pangeran mangkuk bumi pada waktu ditegur oleh gubernur jenderal pan hin hop di muka umum itu tinggal diam akan tetapi beliau merasa tertusuk dan dihina oleh karena itu pada malam harinya pangeran mangkuk bumi secara diam-diam meninggalkan keraton surakarta pergi di daerah sukawati dan menggabungkan diri dengan Raden Mas Said yang kemudian menjadi mangkuk negoro pertama pembantu-pembantu pangeran mangkuk bumi yang terdekat tentang peristiwa itu menulis sebagai berikut pada saat Pateh Pringgoloyo telah berhasil memecah belah dan mengadu domba serisonan pakubwono kedua dengan pangeran mangkuk bumi maka gubernur jenderal pan hin hop datang ke surakarta dan tak lama setelah gubernur jenderal pan hin hop tiba di surakarta maka mangkuk bumi dicabut haknya atas daerah sukawati keputusan yang sama sekali bertentangan dengan janji sirisonan pakubwono kedua yang akan memberikan daerah sukawati kepada pangeran mangkuk bumi itu menyebabkan pangeran mangkuk bumi pada malam hari berikutnya setelah gubernur jenderal pan hin hop mengunjungi keraton surakarta meninggalkan keraton menuju sukawati baru pada esok harinya pembesar-pembesar di surakarta mengetahui tentang kepergian pangeran mangkuk bumi secara diam-diam itu segera mayar huendok memberi laporan tentang hal itu pada sirisonan berhubung dengan itu sirisonan mengirim utusan pada pangeran mangkuk bumi agar beliau mau kembali ke keraton pangeran mangkuk bumi menjawab bahwa beliau masih akan menanti saat yang lebih baik untuk kembali ke keraton setelah pangeran mangkuk bumi meninggalkan keraton surakarta beliau lebih dahulu menuju ke desa pandak kemudian meneruskan ke desa gebang dan dari sini pangeran mangkuk bumi mengadakan kontak pertama dengan Raden Mas Said atau Mangkunegoro pertama kepada Raden Mas Said pangeran mangkuk bumi memberitahukan bahwa beliau telah meninggalkan keraton surakarta ternyata perbuatan jenderal pan in hop yang dilakukan terhadap pangeran mangkuk bumi secara tidak tepat dan tidak tepat secara psikologis itulah yang menyebabkan terjadinya peperangan di Jawa yang lama sekali tahun 1746 sampai 1755 yang banyak memakan korban dan menimbulkan kerusakan di mana-mana dan yang ternyata hanya dapat diakhiri dengan memecah kerajaan Mataram menjadi dua bagian setelah pangeran mangkuk bumi meninggalkan keraton surakarta pada tahun 1746 beliau segera dapat menghimpun prajurit-prajurit yang banyak untuk menyerang surakarta pati joana dan demak bersama radian masaid pangeran mangkuk bumi menjalankan taktik perang gerilya baik terhadap sri sonan maupun terhadap kompeni lebih-lebih setelah sri sonan pakubuono kedua mangkat pada tanggal 16 Desember 1749 jalannya peperangan menguntungkan bagi pihak pangeran mangkuk bumi dan radian masaid setelah sri sonan pakubuono kedua mangkat maka pangeran adipati anom segera dinobatkan oleh hundrok atas nama kompeni sebagai sonan pakubuono ketiga akan tetapi pangeran mangkuk bumi yang berada di yogyakarta dan yang mengetahui tentang mangkatnya siri sonan pakubuono kedua dan akan dinobatkannya pangeran adipati anom sebagai sonan pakubuono ketiga pada hari yang sama diangkat oleh para pengikutnya menjadi sonan mataram bahkan pada penobatan pangeran mangkuk bumi sebagai sonan mataram itu hadir lebih banyak bangsawan jika dibandingkan dengan pangeran adipati anom sebagai sonan pakubuono ketiga hubungan antara pangeran mangkuk bumi dengan radian masaid dipererat lagi karena radian masaid dikawinkan dengan seorang putri dari pangeran mangkuk bumi pangeran mangkuk bumi juga memberitahu kepada bu hendok tentang penobatannya sebagai sonan mataram itu pada permulaan tahun 1750 sebagian besar kerajaan mataram sudah berada di tangan pangeran mangkuk bumi mengingat segala sesuatu itu gubernur jenderal pan in hok jatuh sakit dan meninggal dunia dan diganti gubernur jenderal mosel gubernur dan direktur jawa pan hu hundok pun menderita sakit dan akhirnya terpaksa harus mengundurkan diri dan diganti oleh nicolas harting baik gubernur jenderal mosel maupun gubernur dan direktur jawa nicolas harting pada akhirnya sadar bahwa peperangan di jawa dibawah pimpinan pangeran mangkuk bumi dan raden masaid tidak mungkin dapat ditumpas dengan taktik yang selama ini dikerjakan oleh pan in hok dan hu hundok sebab pangeran mangkuk bumi dan raden masaid mempergunakan taktik perang grilia ialah dimana-mana mengadakan serangan secara mendadak dan kemudian cepat-cepat menghilang mengingat hal itu maka jika di suatu tempat api perlawanan dapat dipadamkan kemudian api perlawanan itu menyala lagi di tempat lain dan demikian seterusnya dengan tiada henti-hentinya untuk menghadapi perang grilia itu kompeni tidak mempunyai serdadu dan uang yang diperlukan dengan cukup oleh karena itu maka gubernur jenderal mosel dan gubernur dan direktur jawa nicolas harting terpaksa harus menjalankan taktik yang baru untuk dapat mengakhiri pelawanan pangeran mangkuk bumi dan raden masaid itu taktik ini adalah 1. mengusahakan untuk mendekati baik pangeran mangkuk bumi maupun raden masaid secara terpisah 2. berusaha untuk memisahkan pangeran mangkuk bumi dan raden masaid 3. jika taktik pertama dan kedua telah dapat dicapai maka dengan sendirinya akan timbul rasa curiga mencurigai antara pangeran mangkuk bumi dan raden masaid 4. jika tujuan kompeni yang terakhir ini telah tercapai maka dengan mudah kompeni dapat mengadu domba pangeran mangkuk bumi dan raden masaid 5. jika pangeran mangkuk bumi dan raden masaid sudah dapat diadu domba maka masing-masing akan merasa dirinya lemah sehingga akan merasa tergantung dan membutuhkan bantuan dari kompeni kompeni pada akhir tahun 1753 telah berhasil mengadu domba pangeran mangkuk bumi dan raden masaid sehingga mereka saling serang menyerang setelah hal ini dapat tercapai kompeni sendiri tidak perlu lagi memerangi baik pangeran mangkuk bumi maupun raden masaid cukup kompeni memperkuat tempat-tempat yang sudah didudukinya dan melindungi daerah-daerah barat dari kerajaan mataram di samping itu kompeni mendorong baik pangeran mangkuk bumi maupun raden masaid agar mengadakan perundingan dengan kompeni bahkan kompeni mengirim ulama arab yang diutus oleh sultan rum untuk menemui pangeran mangkuk bumi ulama ini berhasil memengaruhi pangeran mangkuk bumi untuk mengadakan perundingan dengan kompeni dalam tahun 1754 gubernur jenderal mosel memerlukan datang sendiri ke semarang untuk bertemu dengan gubernur dan direktur jawa yang baru Nicholas Harting dan dengan maksud untuk dapat melihat keadaan peperangan yang sebenarnya dari dekat dalam kesempatan itu gubernur jenderal mosel juga dapat bertemu dengan serisonan paku buono ketiga yang ditinggalkan baik oleh para bangsawan maupun oleh rakyatnya hasil kunjungan gubernur jenderal mosel ke semarang dan perundingannya dengan gubernur dan direktur jawa yang baru Nicholas Harting adalah satu bahwa kompeni tidak mampu lagi untuk melanjutkan peperangan dua kompeni harus mengadakan perundingan dengan pangeran mangkuk bumi tiga perundingan ini hanya akan mencapai hasil jika kerajaan mataram dibagi menjadi dua mengingat segala sesuatu yang dikemukakan diatas inilah maka pada tanggal 22 September 1754 diadakan perundingan pertama antara Nicholas Harting dan pangeran mangkuk bumi seperti yang telah disinggung diatas dalam rekister harian gubernur dan direktur jawa Nicholas Harting dengan rasa cemas Harting harus pergi ke tempat perundingan pada tanggal 22 September 1754 sebab dia terpaksa harus pergi ke tempat persembunyian macan dan dekat dari tempat perundingan dengan pangeran mangkuk bumi itu berada Raden Masaid yang siap dengan para prajuritnya seandainya pangeran mangkuk bumi dan Raden Masaid itu untuk beberapa saat saja dapat mengesampingkan segala macam sentimen dan iri hatinya dan dapat serta mau bersatu maka Nicholas Harting dengan serdadu-serdadunya akan mudah dihancurkan pada waktu Harting dan pangeran mangkuk bumi saling bertemu untuk pertama kalinya pangeran mangkuk bumi tampak terkejut dan malu sebab sudah acap kali terjadi jika ada seorang raja jawa bersedia mengadakan perundingan dengan kompeni maka tiba-tiba kompeni menawan raja tersebut sehingga dapat dipahami bahwa pangeran mangkuk bumi merasa curiga terhadap Harting kecurigaan ini baru dapat dihilangkan setelah Harting dan mangkuk bumi saling mengadakan sumpah maka setelah sumpah itu nampak pangeran mangkuk bumi menaruh kepercayaan pada Nicholas Harting sesudah itu perundingan dapat dilakukan secara serius dan lancar pangeran mangkuk bumi menuntut untuk mempergunakan gelar sunan dan menuntut separuh dari pulau jawa termasuk daerah pesisiran yang telah diserahkan kepada kompeni oleh sonan pakuk buono ke-2 Harting menawarkan kepada pangeran mangkuk bumi bagian timur dari kerajaan mataram akan tetapi tawaran Harting ditolak oleh pangeran mangkuk bumi pada akhirnya terjadi persetujuan antara Harting dan pangeran mangkuk bumi Harting berjanji akan mengusulkan kepada kompeni dan serisonan pakubuono ke-3 agar pangeran mangkuk bumi diberi wenang untuk mempergunakan gelar sultan dan separuh dari kerajaan mataram yang sebenarnya secara de facto telah dikuasai oleh pangeran mangkuk bumi Nicholas Harting dengan kemampuan diplomasinya yang ulung dapat memengaruhi serisonan pakubuono ke-3 sehingga serisonan dalam suratnya pada tanggal 4 November 1754 menyatakan bahwa beliau puas dan gembira terhadap pembagian kerajaan mataram dan mengharapkan agar hal ini dapat membantu untuk menenteramkan tanah jawa kemudian Harting diberi mandat penuh oleh kompeni untuk mengadakan perjanjian gianti dengan pangeran mangkuk bumi yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 menurut perjanjian ini pangeran mangkuk bumi selanjutnya akan bergelar Sultan Hamengkubuono Sinopati Engalogo Ngabdur Rahman Saidin Panotogomo Kalipatullah pangeran mangkuk bumi disamping serisonan akan mendapatkan separuh kerajaan mataram dengan hak waris pada turun-turunannya yang sah Bapak T. Dalem atau Riz Bersurder dan para bupati akan diangkat setelah dikuatkan oleh kompeni pangeran mangkuk bumi melepaskan haknya atas pulau Madura dan daerah pesisiran dan untuk itu pangeran mangkuk bumi akan menerima separuh dari ganti rugi yang diterima oleh serisonan dari kompeni pangeran mangkuk bumi berjanji untuk menjual bahan-bahan yang diperlukan oleh kompeni dengan harga yang telah ditentukan pada akhirnya pangeran mangkuk bumi menyatakan akan mentaati segala macam perjanjian yang telah dibikin oleh raja-raja mataram yang terdahulu dengan kebijakan politik dan diplomasi yang ulung dari Harting dan Mosel maka kompeni yang sebenarnya tidak mampu untuk menaklukkan pangeran mangkuk bumi dengan kekerasan senjata dengan memecah belah kerajaan mataram berdasarkan politik divide at emperor dapat mempertahankan prestis company demuka bangsa Indonesia dan dengan demikian dapat menciptakan syarat-syarat bagi hidupnya penjajahan Belanda di Indonesia untuk selanjutnya demikian video video tentang penghinaan gubernur jenderal pan in hop kepada pangeran mangkuk bumi awal dan akhir perang suksesi ketiga semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih